Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Pelosoteh nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu cara mengatasi tidak bisa cek saldo di aplikasi BNI mobile banking ya untuk teman-teman pengguna bank BNI ya yang mungkin mempunyai saldo di BNI nya di BNI mobile banking dan tidak bisa cek ya atau gagal cek saldo di aplikasi BNI mobile banking maka kalian bisa menyimak tips berikut ini langsung saja kita ke tutorialnya dan disini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita masing-masing dan cari aplikasi BNI mobile di HP kita masing-masing ya kita cari dulu BNI mobile banking nah jika sudah masuk seperti ini biasanya kalian akan mengalami gagal ya saat kalian cek saldo nah disini tinggal kita klik pada menu utama ya kita kembali ke menu utama HP kita kemudian klik dan tahan pada aplikasi BNI mobile di bagian sini kita klik logo i atau info aplikasi kita klik kemudian kalian akan menemukan yaitu penggunaan penyimpanan atau penyimpanan ya di bagian sini kita klik lalu kalian akan melihat hapus charge ya di sini atau di HP lain biasanya hapus memori jadi disesuaikan sendiri-sendiri ya HPnya masing-masing ada hapus charge dan hapus memori jangan menghapus data teman-temannya namun hapus charge atau hapus memori di sini biasanya ya kita klik hapus charge jika sudah nolk tandanya sampah di aplikasi BNI mobile sudah hilang ya atau bersih nah untuk cara yang kedua kita lakukan update pada aplikasi BNI mobile dengan cara masuk ke menu HP kita mencari aplikasi Playstore di HP kita masing-masing kemudian ketikan saja di pencarian atas yaitu BNI mobile banking seperti ini jika sudah ada tanda buka seperti ini tandanya aplikasi BNI mobile banking sudah versi terbaru jika belum ada tanda update di bagian sini ya teman-teman kita klik update hingga selesai nah biasanya kendala tidak bisa cek saldo di aplikasi BNI mobile banking itu karena mungkin BNI mobile banking kalian masih versi lama belum versi terbaru jika sudah kalian bersihkan sampah dan sudah kalian update sekarang tinggal kita buka aplikasi BNI dan cek saldo kalian masing-masing nah dengan cara ini saya sudah berhasil kembali ya semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian tutorial kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh